Intro Kembali di Sintosore Pemirsa, viralnya rekaman percakapan diduga para pejabat Forkopimdaika Bupaten Batubara, Sumatera Utara yang memberikan arahan untuk memenangkan pasangan Capres dan Capres nomor urut 2 dilaporkan oleh TPN Ganjar Mahfud Tim hukum TPN Ganjar Mahfud mendatangi kantor badan penghaus pemilu pada pukul 13.20 waktu Indonesia Barat siang tadi Kedatangan tim TPN tersebut untuk melaporkan sejumlah dugaan pelanggaran pemilu Salah satunya rekaman percakapan yang diduga para pejabat Forkopimda Kabupaten Batubara, Sumatera Utara yang memberikan arahan untuk memenangkan pasangan Capres dan Capres nomor urut 2 Laporan tersebut dipimpin langsung oleh Direktur Penegakan Hukum TPN Ifdal Kasim dan didampingi oleh tim TPN lainnya Dari tiga kasus yang kami laporkan sebagai laporan masyarakat ke Bawaslu Kami menganalisa bahwa ketiga peristiwa ini jelas-jelas apabila video itu benar ya Jelas-jelas melanggar ketentuan berkaitan dengan netralitas ASN yang diatur dalam pasal 282, 283 dan 306 Undang-Undang nomor 17 tahun 2017 tentang pemilu Nah karena ada dugaan pelanggaran pemilu ini Terutama netralitas ASN kami meminta kepada Bawaslu Untuk menindaklanjuti informasi awal yang kami berikan ini kepada Bawaslu Terima kasih atas dukungan Anda